Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 April 2021 Bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang Selamat mendengarkan Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada Semoga ketika saya mencumpai para pendengar setia dari Fresh Juice pada hari ini Tidak dalam suasana ketakutan yang mencekam Atau dalam kekhawatiran yang berlebihan Karena saya bermaksud mengajak kita untuk memerdekakan diri dari kekhawatiran dan ketakutan Melalui Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan ayat 21 Yaitu tentang Yesus yang berjalan di atas air Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang Yesus mengundurkan diri ke gulung Ketika hari sudah mulai malam Murid-murid Yesus pergi ke danau Lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum Ketika hari sudah gelap Yesus belum datang mendapatkan mereka Sedang laut bergelora karena angin kencan Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu Maka ketakutanlah mereka Tetapi Yesus berkata kepada mereka Ini aku jangan takut Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu Dan seketika itu juga Perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju Demikianlah Injil Tuhan Para pendengar setiap delivery fresh juice yang dikasihi Tuhan Yesus telah melakukan banyak sekali mujizat Pada umumnya Yesus melakukannya karena tergerak oleh belas kasihan Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit Lumpuh, buta, bisu Atau kerasukan roh jahat Semuanya itu dilakukan Yesus kepada orang-orang yang mendambakan pertolongan Tuhan Tetapi kali ini berbeda Yesus melakukan mujizat dengan berjalan di atas air Bukan untuk menolong para muridnya Air danau yang saat itu sedang bergelora karena angin kencang Tetapi Yesus tidak menolong mereka dengan meredakannya Melainkan dengan membuat mereka seketika itu juga sampai di pantai tujuan Lalu untuk apa Yesus berjalan di atas air Yang justru membuat para muridnya menjadi ketakutan Mereka mengira melihat hantu padahal itu Yesus Para murid itu takut kepada hantu ternyata Ini keliru dan mesti diluruskan Seharusnya mereka menjadi percaya bahwa Allah Bapak adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Termasuk hantu tentunya Maka Yesus pun berkata Ini aku Jangan takut Para pendengar setiauderi fresh juice dimanapun berada Setiap orang memiliki rasa takut Takut akan gempa atau bencana alam lainnya Takut akan berbagai penyakit yang dapat mendatangkan kematian Atau takut melihat hantu seperti para murid Yesus Ada juga ketakutan yang lebih ringan yang disebut kekhawatiran Namun bisa membuat kita merasa was-was Khawatir tidak naik kelas atau tidak lulus ujian Khawatir akan di PHK atau kemudian dirumahkan karena pandemi Khawatir kalau kita tidak dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita Khawatir jika kita dihianati atau disakiti Dan begitu banyak kekhawatiran lainnya Kekhawatiran dan ketakutan senantiasa menyertai hidup kita Bahkan nonton film horor saja bisa membuat kita merasa takut Sebagai manusia Dan Yesus juga pernah mengalaminya Ketika di Taman Gizmani Yesus merasa sangat takut dan gentar Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Begitulah yang dikatakan Yesus kepada Petrus, Jakobus, dan Yohanes Pertanyaannya Apakah kita mau menjalani hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan? Bukankah Rasul Paulus telah menasehati kita? Kita adalah orang-orang siang Baiklah kita sadar Berbaju cirahkan iman dan kasih Dan berkotompongkan pengharapan keselamatan 1 Thessalonica 5 ayat 8 Dan Yesus juga telah memberikan wajangan Janganlah kamu khawatir akan hidupmu Akan tubuhmu Apa yang hendak kamu makan atau minum Atau apa yang hendak kamu pakai Bapamu yang di surga tahu kalau kamu memerlukan semuanya itu Ya kita mesti memperdekakan diri terhadap segala urusan duniawi Termasuk segala ketakutan dan khawatiran hidup di dunia ini Kita mesti menjadi percaya kepada Kristus Berusaha untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita Semoga Ada hal yang paling menakutkan bagi kita Yang wajib dihindari sejauh-jauhnya Yaitu kalau kita mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak alam Bapak Yaitu kalau kita rajin berbuat dosa Dan melanggar perintah-perintahnya Yang ini bukan lagi menakutkan Melainkan mengerikan Karena siksa kekal akan menanti kita Jika ini yang terus-menerus kita perbuat Maka kita tidak lagi menjadi orang-orang siang Kita tidak lagi memiliki iman Pengharapan dan kasih Sama sekali tak menjadi masalah kalau kita takut berbuat dosa Itulah satu-satunya ketakutan yang perlu kita pelihara Tetapi terhadap ketakutan duniawi Sudah sepantasnya kita berusaha memerdekakan diri Karena kita percaya kepada Injil Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Siapakah di antara kita yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya Bukankah kita ini lebih berharga dari banyak burung tepik? Mengapa ketakutan yang paling menakutkan ini Malahan seringkali kita abaikan Mengapa kita begitu mudah terjatuh ke dalam dosa? Barangkali karena akibatnya tidak kita terima secara langsung Maka kita sepertinya boleh diam-diam saja terhadap dosa yang kita perbuat Sementara ketakutan duniawi berdampak langsung Meskipun dalam mengatasi kesulitan duniawi Sebetulnya kita masih bisa berharap dari orang lain untuk menolong kita Tapi terhadap perbuatan dosa Pada saatnya penghakiman Kita tidak lagi bisa berharap ada orang lain yang dapat menolong kita Dan siksa dosanya pun bersifat kekal Aneh rasanya Kalau kita tidak takut Lalu mengabaikannya Di saat kita sedang menghadapi kekhawatiran atau ketakutan duniawi Berusahalah untuk tetap bertahan dalam iman dan pengharapan Karena Tuhan akan datang kepada kita Dengan berjalan di atas air Dan kita akan mendengar ketika Tuhan berkata Ini aku Jangan takut Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasih Tuhan Marilah kita akhiri rendungan hari ini dengan berdoa bersama Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan segala yang kelihatan atau tidak kelihatan Mohon jangan engkau membiarkan kami terberlunggu dalam kekhawatiran dan ketakutan Datanglah dan tinggallah di dalam hati kami Agar kami tetap menjadi orang-orang siang Biarlah perbuatan dosa sebagai satu-satunya ketakutan kami Kami mohonkan kepadamu Karena kami telah menjadi percaya kepadamu Karena kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan penolong kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sampai jumpa bulan depan Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 17 April 2021 Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Salam Fresh Juice Sampai jumpa Terima kasih